Baik para pemirsa kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua Pertanyaan kedua ini terkait dengan seseorang yang lupa niat menjadi imam Padahal dia adalah seorang imam Sudah merasa jadi imam dia lupa Oh iya saya belum niat untuk berniat imamah seperti itu Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana juga sholat para ma'amu? Maka para ulama mengatakan bahwa Niat imamah itu bukan syarat sahnya Berjamaah Para ma'amu yang niat menjadi ma'amu tetap sah Sholat berjamaahnya Tapi niat menjadi imam itu tidak menjadi syarat bagi seorang imam untuk niat menjadi imam Kalau seorang ma'amu disyaratkan agar dapat pahala jamaah harus niat menjadi ma'amu Tapi seorang imam walaupun tidak niat menjadi imam Ma'amunya niat jadi ma'amu sholat jamaahnya tetap sah Al-imam Abu Ishaq al-Shirazi dalam kitab beliau Yaitu al-Muhaddab yang disyarah oleh Imam Nawawi Menjadi syarahnya yaitu al-Majmu Mengatakan Sebaiknya seorang imam ya berniat menjadi imam Tetapi kalau dia misalnya tidak berniat menjadi imam Dia tetap sah sholatnya Begitu juga dengan sholat para ma'amu yang berada di belakangnya Ma'amu yang mengikutinya Ma'amu yang bermakmum kepadanya Sah sholat mereka semuanya Hanya saja yang menjadi pertanyaan Apakah kemudian imam yang tidak niat menjadi imam ini dapat pahala jamaah atau tidak Ternyata di dalam pandangan syafi'iyah sendiri terbelah menjadi tiga Walaupun yang asuh atau yang asyhar Yang paling masyur, yang paling asuh di dalam adab syafi'iyah adalah Kalau dia tidak meniat menjadi imam Dia tidak mendapatkan pahala jamaah Itu yang disebutkan oleh Imam Abu Muhammad al-Juayni Ayahnya Imam al-Haramain Ayahnya Abdul Malik al-Juayni Kemudian beberapa ulama yang lain mengatakan Dan ini menjadi kaul yang asuh di dalam adab syafi'iyah Kalau tidak niat menjadi imam Ya dia tetap sah sholatnya Tapi tidak mendapatkan pahala jamaah Bahkan Imam Nawawi menyebutkan Sebagai yang disebutkan juga oleh Imam Rafi'i Memang ada sebagian ulama yang mengatakan Bahwa imam ya wajib untuk meniat menjadi imam Ini kaul yang dalam adab syafi'iyah disebut sebagai kaul yang syad Tidak diterima Walaupun yang mengucapkannya adalah Ulama besar Siapa? Yaitu al-imam al-Qafal Kemudian imam Abu Hafiz al-Babashyami Dua ulama dalam adab syafi'iyah ini Abu Hafiz al-Babashyami dan juga al-imam al-Qafal Itu mewajibkan seorang imam Untuk berniat menjadi imam Tapi pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama syafi'iyah Sunnah hukumnya Atau sebaiknya memang seorang imam berniat menjadi imam Kalau dia tidak berniat Maka sah sholatnya begitu juga sholat para ma'um Hanya saja dalam pandangan yang asoh Si imam yang tidak berniat menjadi imam ini Dia tidak mendapatkan pahala berjamaah menurut kaul yang asoh Walaupun ada juga di dalam adab syafi'iyah yang mengatakan ya tetap dapat lah Kalau ma'umnya saja dapat begitu juga tentu imamnya Tapi ada juga pendapat yang ketiga Ya bisa dapat kalau dia tidak tahu di belakangnya ternyata ada orang yang menjadi ma'umnya Tapi kalau dia tahu sejak awal di belakang ma'umnya kok tidak niat berjamaah Tidak dapat Ada syarat pengetahuan sejak awal Ini menurut Al-Qadi Hussein untuk mendapatkan pahala berjamaah Walaupun tidak niat menjadi imam Jadi pertanyaan ini bisa dijawab bahwa sholatnya tetap sah Begitu jika sholat para ma'um Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala jamaah Karena tidak berniat menjadi imam Wallahu'alam bersohab